Gue nangis guys, kenapa sepelik ini hidup gue, dari mulai gue lahir dari keluarga broken home, kondisi mata yang gak bagus, selain gak bagus juga dia tidak berfungsi dengan baik Gue rasa itu, semesta itu seneng banget main-main sama gue, mempermainkan perasaan gue, sampai akhirnya gue punya temen Oke, kita bikin sebuah video lagi, ini saya take videonya di jam 12, jam 12 lewat guys ya, udah tengah malam, jadi suara saya agak kecil, gak enak nanti mengganggu orang-orang yang sudah tidur Nah guys, video ini mungkin agak sedikit berbeda ya, lari dari tema-tema yang biasa saya reaksi dalam video-video saya Ya, karena saya merasa terharu, jadi oke, tanpa perlu banyak-banyak ngomong ya Khusus untuk saya sendiri, saya pribadi, dan teman-teman disini, kalian-kalian semua yang menyaksikan video ini ya Yang masih memiliki fisik yang lengkap, dari kepala, telinga, intinya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Diberikan anugerah fisik yang luar biasa lengkap, masih lengkap Ya, coba kita luangkan waktu sejenak menyaksikan videonya Agar kita lebih belajar untuk bersyukur guys ya Oke, langsung lihat videonya berikut ini Sedikit cerita untuk kalian semua Seberapa effort gue untuk mempersiapkan diri menghadapi kalian semua Jauh sebelum gue memiliki media sosial Gue sempat merasa merepotkan Merasa kecil Merasa tidak bisa berbuat apapun sendirian Merasa kalau gue itu bukan siapa-siapa Sampai hidup gue pun diatur oleh keluarga gue Sampai akhirnya Almarhumu guru gue tuh menyadari bahwa Gue payah dalam bersosialisasi Dan pada akhirnya guru gue tuh menyarankan untuk gue pindah sekolah Sekolah yang memang dikhususkan untuk tunanetra Akhirnya gue sekolah disana Gue tinggal di Yayasan Wiataguna Dan gue bersekolah di SLB Negeri A Kota Bandung Sampai disana gue bisa melihat betapa beruntungnya gue Karena ternyata banyak banget anak tunanetra yang Tidak bisa melihat sama sekali Dan luar biasanya mereka tuh bisa melakukan apapun sendirian Cuci baju, serika baju, beresin rumah Bahkan mengurus dirinya sendiri Dan gue berpikir Masa gue gak bisa seperti mereka Sedangkan penglihatan gue lebih bagus daripada mereka Ada sedikit rasa bersyukur disana guys Meskipun ketidakpercayaan diri gue itu masih ada Lu tau? Mata yang kalian bilang filter, efek, atau apalah itu Adalah mata yang bikin gue gak percaya diri untuk foto Bikin video Bertemu orang-orang Bahkan gue selalu tidak mau berhubungan dengan mereka yang normal Gue menghindari mereka guys Saat itu gue selalu menyalahkan Tuhan guys Karena saat itu gue berpikir betapa jahatnya Tuhan Telah memberikan mata yang gelap Dan mata yang rusak Apa yang bisa dibanggakan dari mata ini? Setidaknya kalau tidak bisa melihat minimal indah Tapi gue gak mendapatkan itu Lu tau? Dulu gue selalu terlihat baik-baik saja Tertawa depan temen-temen gue Tapi ketika gue sendirian Gue nangis guys Kenapa sepelik ini hidup gue? Dari mulai gue lahir dari keluarga broken home Kondisi mata yang gak bagus Selain gak bagus juga dia tidak berfungsi dengan baik Gue rasa itu Semesta itu seneng banget main-main sama gue Mempermainkan perasaan gue Sampai akhirnya gue punya temen Satu kamar Dia selalu dukung gue Kalau Everything will be good Kamu gak perlu khawatir Kata-kata pujian dari mereka yang bilang gue cantik Itu tuh bikin gue kayak Ngerasa mereka tuh cuma lagi ngehibur gue Bukan karena gue benar-benar cantik Perlahan gue mulai bisa bersosialisasi dengan banyak orang Gue berusaha menyingkirkan rasa ketidakpercayaan diri gue Di hadapan mereka semua Dan kalau lo ikutin instagram gue Foto-foto selfie gue tuh selalu gini matanya Atau gini Jangankan itu Dulu gue pasang foto profil WA aja Gini matanya Merem Seenggak percaya diri itu guys Sesusah itu gue menerima Bentuk mata gue Dan lo tau guys Pernah ada Orang awas Yang ingin berumah tangga sama gue Dan gue Bilang Gue gak mau Gue gak suka sama lo Padahal bukan itu alasannya guys Alasannya hanya Gue takut nyusahin lo Gitu Sampai akhirnya Gue bertemu dengan suami gue Dan kita memutuskan untuk berumah tangga Suami gue ini guys Yang membuat gue nyaman Memberikan support terbaik untuk gue Sampai gue berpikir Ternyata dunia itu ada di genggaman gue Tinggal bagaimana Gue bisa menghadapi dunia itu sendiri Lalu sekarang gue ada disini Bersama kalian Di tengah-tengah kalian Dan Gue sudah yakin Bahwa gue Sedang ada di versi terbaik diri gue sendiri Terima kasih buat kalian Teman-teman yang selalu support gue disini Dan mau jadi teman-teman gue Oke guys ya Jangan dulu di skip videonya Masih ada satu video lagi Yang mau saya reaksi Orang-orang yang seperti ini guys ya Menurut saya Orang-orang hebat Wanita yang luar biasa Yang sudah Mampu berdamai Dengan Dirinya sendiri Sehingga dia berani tampil Dan Mau mencurahkan Berbagi hal-hal seperti ini Kepada kita semua Nah guys ketika Pertama kali saya melihat video ini Jelas saya sangat Tersentuh Dan disitu kemudian saya merenung Wah betapa Selama ini Saya Kalau berterima kasih kepada Tuhan Itu ketika Mendapatkan Berkat ya Misalnya Dikasih duit Dimendapatkan sesuatu Ya Tetapi Ternyata guys ya Kita diberi anugerah Kesempuruhan fisik Seperti ini saja Ya Itu sudah Merupakan berkat yang luar biasa Yang Kita juga Perlu Persyukur Ya Karena Di luar sana Masih ada orang-orang yang Mungkin menginginkan Apa yang kita miliki saat ini Tapi mereka Tidak bisa gitu Ya Jadi ya Mungkin disini Saya lebih Kepada Rasa syukur Terima kasih Ya Tuhan memberikan Kita fisik yang bagus Yang baik Dan tentu Ya Untuk Sesama kita Ya Teman-teman kita Saudara-saudara kita Ya Yang Mendapatkan Anugerah seperti ini Guys ya Kita perlu memberikan support Kepada mereka Kita perlu memberikan Hal-hal yang Kata-kata yang positif Kepada mereka Agar Kepercayaan diri mereka itu Bisa bertumbuh Ya Karena mereka Butuh dukungan Ya Mereka butuh Motivasi Butuh kekuatan Dari lingkungannya Dari orang-orang sekitar Ya Sehingga mereka mau Berdamai dengan diri sendiri Dan Tampil apa adanya Tampil percaya diri Ya Oke guys Masih ada satu video lagi Yang mau saya Tampilkan ya Semoga kalian masih Betah menyaksikan Konten ini ya Oke kita langsung Sama-sama menyaksikan Berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke guys ya Semoga dengan Melihat Viti Dua Viti tadi Ya Yang saya Tampilkan Mudah-mudahan Bisa Membuat Kita semua Lebih bersyukur Ya Lebih semangat lagi Ya Dalam bekerja Atau dalam Perkarya Dalam hidup kita Menurut saya Sia-sia Kalau Tuhan memberikan kita Fisik yang sempurna Tetapi Waktu kita digunakan Untuk hal-hal yang Tidak berguna Ya Hal-hal yang Sampah Ya Lebih Banyak Kebanyakan Malas-malasan Rebahan Rebahan yang Perjam-jam Ya Kegiatan-kegiatan yang Tidak bermanfaat Ya Oleh karena itu Semoga Kita semua Bisa lebih semangat Lebih bersyukur Menjalani Hidup kita Guys Ya Oke guys Itu saja Mohon maaf ya Apabila mungkin video ini Kurang menyenangkan bagi Anda Saya Boston Sebo Sampai jumpa lagi Di video-video saya Selanjutnya